Sejak harga kebutuhan bahan pokok merangkak naik, setidaknya sebagian pedagang mengurangi stok bahan pokok yang naik. Menanggapi hal ini, Disko Perindak pastikan harga kebutuhan bahan pokok akan kembali normal. Diketahui naiknya harga kebutuhan pokok tersebut terjadi di seluruh kabupaten, kota di Provinsi Jambi. Meski jenis harga kebutuhan bahan pokok merangkak naik, namun pihak Disko Perindak jamin stok bahan pokok masih aman dan tersedia. Dimana jenis minyak goreng, tepung, telur ayam, dan beras merupakan kebutuhan yang kerap diburu masyarakat sehari-hari. Kepala Disko Perindak Tanja Barat Syafriwan menjelaskan, kenaikan kebutuhan bahan pokok tersebut kerap terjadi setiap tahunnya. Namun saat ini yang menjadi gejolak yakni harga minyak goreng, baik minyak goreng jenis kemasan ataupun kiluan. Bahkan kenaikannya mencapai 5.000 rupiah, sedangkan jenis lainnya seperti tepung dan telur ayam maupun beras naik sekitar 2.000an. Untuk minyak goreng sendiri dinilai naik karena saat ini harga CPO sawit yang naik, sehingga mempengaruhi harga minyak goreng di seluruh Indonesia. Namun Disko Perindak Tanja Barat optimis kenaikan tersebut tidak akan berlangsung lama, sebab minyak goreng merupakan kebutuhan utama masyarakat. Sedangkan untuk naiknya harga tepung, telur ayam, dan beras, ia menilai ini cukup wajar karena merupakan mekanisme pasar, sehingga mau tidak mau harga tetap dinaikan. Terjadi goreng kenaikan, salah satunya yang cukup tinggi sekarang adalah minyak sayur. Minyak sayur tinggi sekali kenaikan dari harga 13, sekarang di Eceran itu sudah ada yang 17 dan 18.000 per liternya. Nah, sangat setelipikan kenaikan. Ini terjadi di hampir seluruh pokok dan kota di Provinsi Jambi. Kita cek di daerah lain juga ada yang 17, 18, 9, ada yang 19.000 per liternya. Selain itu, ditambahkan Syafriwan dalam waktu dekat tim TPID daerah akan melakukan sidak ke sejumlah pasar yang ada di kota Kuala Tunggal. Dengan tujuan agar permasalahan kebutuhan pokok dapat diketahui permasalahan utamanya.